Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hafiz Wurkan dari D4SKL 4P Dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas dari matahulia lab STL Dengan tugas pembuatan database Langsung saja kita masuk ke aplikasinya di Ellipse Power Studio Nah, setelah kalian masuk ke aplikasi Ellipse Power Studio Kalian langsung masukkan saja ke tugas sebelumnya Nah, disini kan tugas sebelumnya kita membuat single line sama diagram data Di screen luarnya kita memakai diagram data Nah, sekarang kita membuat database-nya Langkah awal yang kita buat adalah pilih database Terus inser database, kita masuk ke project1 Nah, disitu kita pilih db Kita properties Ini ada tiga pilihan 0, 1, 2, 3, kita pilih yang 0, let's access Selanjutnya kita pilih item dengan ini, namanya kita ubah Selamat datang Nah, setelah itu kita kembali ke konfigurasi Nah, disini mdb filenya kita beri nama data basefeeder.mdb Setelah itu kita tes koneksi dan koneksi data basefeeder.mdb Lalu kita silang Nah, setelah ini selesai kita masuk ke folder database Kita pilih insert historicnya Lalu kita tambah Ini filenya kita ganti menjadi rsd Nah, untuk tipenya kita Disini ada beberapa pilihan Kita pakai yang double Setelah itu untuk source-nya Kita masukkan saja di driver Measurement Nah, disini kita masuk il1 ini ya Kalau di saya il1 itu ir Il2 is Il3 itu it Itu il1 value Kita paste Caranya sama semua Setelah ini selesai Kita masukkan Kita masuk ke his Properties Nah, untuk double name-nya kita ganti menjadi daun Setelah itu Sedangkan untuk Use this Database server-nya kita pakai databasefeeder ini Setelah itu Setelah itu kita masuk ke screen Disini skrinnya kita tambah Insert screen New file Insert screen Oh Kita tambah menjadi skrin tiga Skrin satu, skrin dua Skrin satu Skrin dua Sekarang 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 kita masuk ke screen nah, disini kita done kita oke screen 2 nya kemarin berarti ini kita handi nama menjadi screen 3 entit screen 1, screen 2, screen 3 nah, setelah itu kita pilih E3 browser kita taruh di screen 3 nya untuk ukuran sebera sendiri nah, setelah itu kita masuk ke properties nah, query nya kita masuk ke database feeder kita konfigurasi kita konfigurasi terus database server nya kita pilih database folder ini kita oke, kita pilih yang gaung kita centang yang ini er, e3, er, es, p nah, setelah itu kita oke setelah 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 itu kita silang nah ini sudah jadi, kita kembali ke screen 1 nah, disini screen 1 nya kita, kita kita, kaya kita kita nambahin charge 2 buat masuk ke screen 3 nah, disini kita 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 rawitkan nah setelah itu, setelah kita menambah untuk masuk ke data nya kita Setelah itu, kita pilih open big screen Kita pilih open screen 3 Setelah itu, kita kembali ke design Di sini, kita beri nama Kita ganti nama untuk database Setelah itu, di screen 3 Kita kasih juga Kita kasih P Nah Kita pilih, kita lakukan langkah kaya tadi Open screen-nya, kita kembalikan ke screen 1 Setelah itu, kita langsung coba Nah Di sini kan kaya screen 1 ini single line-nya Kita coba masuk ke screen 3-nya Nah, di screen 3-nya ini kita masuk ke database-nya Kenapa kosong? Soalnya kan kaya belum Kaya Belum ada Cangkupan datanya yang aslinya Nah, setelah itu, kita back Nah Mungkin Sekian Dari Penjelasan Tugas 3 Jika ada Salah kata Atau kata-kata Yang kurang berkenan Saya Mohon maaf Sekian Dari video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kata-kata